Kewajiban tersebut tak hanya berlaku bagi masyarakat berau, namun juga bagi wisatawan yang berkunjung. Hal tersebut dikatakan vokalis grup Musik Last Child Virkon saat mengunggung di Pekan Raya Berau 2017 baru-baru ini. Dikatakannya, pantai yang dimiliki berau seperti derauan, maratua, dan pantai lainnya tidak kalah dengan pantai yang ada di bagian timur Indonesia. Tentunya, hal ini menjadi berkah tersendiri bagi berau dan masyarakatnya. Gokil banget, gak kalah sama yang di timur sana, perlu diresarikan dan untuk masyarakat pulau dari Indonesia kalau memang menguatkan sini harus menjaga pantainya, harus menjaga alamnya. Biar berdepannya kita punya warisan yang bagus untuk anak cucu kita, kalau kita punya pantai-pantai yang bagus, jangan dilusak. Bahkan, Virgon tak segan menyampaikan keinginannya untuk datang secara khusus ke berau dalam tahun ini juga untuk mengunjungi Pulau Drawan dan wisata lainnya yang dimiliki Kabupaten Berau. Hanya saja potensi wisata Kabupaten Berau, dinilai pria yang terkenal lewat single surat cinta untuk Starla ini, masih kurang gencar dalam promosi. Untuk itu, pria kelahiran 26 September 1986 ini juga bersedia membantu brau dalam hal promosi wisatanya. Untuk menarik cinta orang-orang seluruh Indonesia itu, mengunjungi perauan dan rawan dari sekitar jalanan disini, harus sebenarnya oke banget, perlu dipromosikan, kita akan bekerja. Next kita bakal ke sini, pengen rawan sih. Mudah-mudahan kalau memang ada waktunya, tahun ini pengen ke sini lagi. M. Taufik Wahyudi, Phoenix TV, Laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.